Intro Masa Tahuah Manuki Dimanobun dimingguin Masa Tahuah Tahuah Koko-Koko Dimanobun dimingguin Dimanobun dimingguin Dimanobun dimingguin Halo adik-adik semua Hari ini kita beribadah Kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Adik-adik meskipun kita masih harus beribadah dari rumah Kakak selalu harus ingatkan kepada adik-adik Untuk selalu pakai masker Kalau keluar rumah Rajin cuci tangan pakai sabun Dan jauhi kerumunan adik-adik Tema pada hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah Menjadi saksi Kristus Semua adik-adik bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Kita mau bersuka cita Di kenaikan Tuhan Yesus hari ini Kita puji Tuhan Lagu kita adalah Kami puji dengan riang Musik Kami puji dengan riang Ikau Allah yang besar Bagai bunga terima siang Hati kami pun mengkak Kabut dosa dan gerita Kebimbangan tak lenyap Sumber suka yang apa di prisinar ku menyerah Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dibuja Kami mau bersorah Tinggikan namamu Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Semua adik-adik boleh duduk kembali Kita mau berdoa Semua adik-adik lipat tangan Tutup mata Kita bersatu di dalam doa Kami memuji Kami memuji engkau Ya Tuhan kami Yesus Kristus Yang memberikan kami Sukacita Memberikan kami kehidupan Hari ini Kami memuji engkau Pada hari ini Ya Tuhan Kami bersukacita Karena kami Memperingati Merayakan Kenaikanmu Terima kasih Tuhan Biarlah Ibadah kami Mulai dari awal Pertengahan sampai akhir Hanya untuk Memuliakan Dan meninggikan Namamu saja Hadirlah Tuhan Di dalam rumah kami Terlebih Di dalam hati kami Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Tentu semua Masih mau memuji Tuhan Setuju? Setuju Semua adik-adik Bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Lo asro tua udak danak Musik Lo asro tua udak danak Minna Yesus Tuhani Betaroh hamu sudena Sayo lo suarai Hamu dongah Unang toga Roh hamu tujesus si Hamu dongah Unang toga Roh hamu tujesus si Semua adik-adik Semua adik-adik boleh duduk kembali Kita mau mengucapkan Hukum Taurat Tuhan Hukum Taurat Tuhan Pada hari kenaikan Tuhan Yesus Hari ini adalah Titah kedua Dan maksudnya Kakak undang Semua adik-adik Untuk kita sama-sama Mengucapkan Satu Dua Tiga Titah kedua Jangan perbuat bagimu patung Yang menyerupai apapun Yang ada di langit Atau yang ada di bumi Atau yang ada di dalam air Untuk disembah Atau bertakwa kepadanya Maksudnya adalah Kita harus takut Serta kasih kepada Allah Sebab itu Jangan bersembah sujud Kepada Allah lain Atau meminta kehidupan Daripadanya Dan jangan memanggil Roh-roh Atau berkeyakinan Kepada tenungan Tenungan dukun Dan jangan yakin Kepada benda-benda sakti Semua adik-adik Lipat tangan Kita berdoa Memohon kekuatan Kepada Tuhan Kita sama-sama Berdoa Ya Allah Tuhan kami Kuatkanlah kami Untuk dapat melakukan Segala perintahmu Amin Siapa dari adik-adik Yang masih semangat memuji Tuhan Saya Yeay Semua adik-adik bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Lagu kita adalah Kemenang Kemenang Asik Ku menang Ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang Ku menang Di dalam peperangan Ku menang Ku menang Atas segala setan Haleluya 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 Ku menang Haleluya Dia bangkit Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Rauh Rauh Kudus Baik adik-adik Semua kita lipat tangan Kita mau berdoa Pengampunan dosa Kita sama-sama berdoa Dan ampunilah Akan kesalahan kami Seperti kami Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Amin Semua adik-adik Boleh duduk kembali Kita akan membaca Epistel atau Ayat bulanan Di bulan Mei Yaitu dari Titus 3 Ayat 5 Semua adik-adik Kita sama-sama membaca Satu Dua Tiga Titus 3 Ayat 5 Pada waktu itu Dia telah Menyelamatkan kita Bukan karena Perbuatan baik Yang telah Kita lakukan Tetapi Karena Rahmatnya Oleh Permandian Kelahiran Kembali Dan oleh Pembaharuan Yang dikerjakan Oleh Roh Kudus Demikian Pembacaan firman Tuhan Adik-adik Kelipat tangan Kita berdoa Berbahagialah Orang yang Mendengarkan firman Alah Serta Menyimpannya Di dalam Hatinya Amin Adik-adik Kakak undang lagi Untuk berdiri Kita mau memuji Tuhan Dengan suka cita Lagu kita adalah Tangaku Adik-adik Adik-adik Mau berdoa Pengakuan Iman Rasuli Kita sama-sama Berdoa Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halit langit Dan bumi Aku percaya Kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada Roh Kudus Lahir dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan dikuburkan Yang turun Kedalam Kerajaan Maut Pada hari Yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke Sorga Duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dari sana Akan datang Kelak Untuk Menghakimi Orang yang Hidup Dan yang Mati Aku percaya Kepada Roh Kudus Dan adanya Satu gereja Yang kudus Dan am Persekutuan Orang kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Daging Dan hidup Yang ketat Amin Adik-adik Tentu semua Adik-adik Sudah mempersiapkan Alkitabnya Karena apa? Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Tapi sebelumnya Kita mau bernyanyi dulu Lagu kita adalah Bila Roh Allah Ada Di dalamku Masih Bila Roh Allah Ada Di dalamku Ku kan menari Seperti Tidak menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Tidak menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Tidak menari Halo adik-adik Sekarang kita beribadah Memperingati Hari kenaikan Yesus Kristus Kesurga Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Kita terlebih dahulu Berdoa Lipat tangan Tutup mata Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Itulah yang Memelihara Hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Adik-adik Sekolah Minggu Kita tetap Masih beribadah Di rumah Karena Pandemi COVID-19 Dan Yang menjadi Firman Tuhan Pada ibadah Kita hari ini Memperingati Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Yaitu Dari Kisah Rasul 1 Ayat 6 Sampai Ayat 11 Kita Membaca Bersama-sama Maka Bertanyalah Mereka Yang berkumpul Di situ Tuhan Maukah Engkau Pada masa ini Memulihkan Kerajaan Bagi Israel Jawabnya Engkau Tidak perlu Mengetahui Masa Dan Waktu Yang Ditetapkan Bapak Sendiri Menurut Kuasanya Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Sesudah Ia Mengatakan Demikian Terangkatlah Ia Disaksikan Oleh Mereka Dan Awan Menutupnya Dari Pandangan Mereka Ketika Mereka Sedang Menatap Ke Langit Waktu Ia Naik Itu Tiba-tiba Berdirilah Dua orang Yang Berpakaian Putih Dekat Mereka Dan Berkata Kepada Mereka Hai Orang-orang Galilea Mengapakah Kamu Berdiri Melihat Ke Langit Yesus Ini Yang Terangkat Ke Surga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Ke Surga Demikian Pembacaan Firman Tuhan Adik-adik Hari ini Kita Merayakan Kenaikan Yesus Kristus Ke Surga Peristiwa Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga Adalah Bukti Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Dan Juru Selamat Dunia Yang Datang Dari Surga Dan Kembali Ke Surga Setelah Menyelesaikan Tugasnya Dengan Kembali Ke Surga Yesus Membuka Jalan Bagi Seluruh Umat Manusia Yang Percaya Kepadanya Untuk Sampai Kepada Allah Bapak Adik-adik Dengan Kenaikan Yesus Kristus Ke Surga Mengatkan Kita Bahwa Allah Yang Maha Tahu Dan Allah Yang Tahu Yang Terbaik Untuk Seluruh Umatnya Dan Dengan Kenaikan Yesus Kristus Ke Surga Kita Juga Dipanggil Dan Dipilih Untuk Menjadi Saksi Kristus Siapa Yang Mau Menjadi Saksi Kristus Adik-adik Menjadi Saksi Kristus Merupakan Tugas Yang Harus Dijalankan Oleh Setiap Orang Percaya Termasuk Semua Adik-adik Sekolah Minggu Menjadi Saksi Kristus Berarti Memberitakan Kepada Dunia Kabar Baik Keselamatan Yang Telah Kita Terima Dalam Hidup Kita Bahwa Yesus Kristus Adalah Juru Selamat Kita Juru Selamat Anak Anak Juru Selamat Dunia Adik-adik Sebagai Anak-anak Sekolah Minggu Kita Dapat Bersaksi Hanya Berdasarkan Kuasa Roh Kudus Yang Diberikan Kepada Kita Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Yudia Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Adik-adik Contohnya Kita Bersaksi Yaitu Saat Kita Berkumpul Beribadah Bersama Keluarga Kita Bersaksi Melalui Sikap Perbuatan Kita Cara Kita Berbicara Kepada Orang Yang Lebih Tua Daripada Kita Cara Kita Berbicara Kepada Orang Tua Kita Cara Kita Kepada Saudara Kita Demikian Juga Cara Kita Berbicara Kepada Orang Lain Dan Kita Juga Bersaksi Melalui Tugas Tugas Tanggung Jawab Pekerjaan Kita Di Sekolah Yang Walaupun Saat Ini Tetap Melalui Daring Kita Harus Bertanggung Jawab Itu Adalah Orang Orang Yang Bersaksi Menyaksikan Kebenaran Kristus Demikian Juga Kita Bersaksi Melalui Tugas Tugas Pekerjaan Kita Di Rumah Adik Adik Menjadi Saksi Kristus Harus Memberitakan Berita Kebenaran Dimana Yesus Telah Menyuruh Murid-muridnya Untuk Bersaksi Kepada Orang-orang Dari Segala Bangsa Yaitu Memberitakan Tentang Dirinya Adik Adik Hendaknya Semuanya Siap Sedia Untuk Menghadapi Kedatangannya Yang Kita Tidak Tahu Kapan Waktu Dan Saatnya Tetapi Kita Harus Bekerja Keras Untuk Memberitakan Injil Supaya Orang Lain Bisa Ikut Merasakan Berkat Berkat Allah Marilah Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Pada Perayaan Hari Ini Untuk Memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus Kesorga Kami Besyukur Bahwa Tuhan Memanggil Kami Untuk Menjadi Saksimu Memanggil Anak-anak Untuk Menjadi Saksi Kristus Kami Dapat Memberitakan Kabar Sukacita Bahwa Engkau Adalah Yesus Kristus Juruselamat Kami Dengan Kuat Kuasa Dari Roh Kudus Terima Kasih Tuhan Biar Engkau Memampukan Kami Memampukan Anak-anak Sekolah Minggu Memberitakan Menjadi Saksimu Melalui Apa Yang Dapat Kami Lakukan Melalui Aktivitas Kami Di rumah Atau Dimanapun Kami Berada Terima Kasih Bapak Di Sorgah Berkatilah Seluruh Kegiatan Kegiatan Dan Aktivitas Kami Dan Jauhkan Kami Dari Penyakit COVID-19 Jagai Kami Tuhan Jagai Anak-anak Sekolah Minggu Dalam Nama Yes Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Adik-adik Tadi adik-adik Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Sekarang Kita Mau Memberikan Persembahan Terbaik Untuk Tuhan Kita Bernyanyi Aku Disayang Tuhan Musik Sayang 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 Disayang Aku disayang Tuhan Aku Diangkat Jadi Anaknya Aku disayang Tuhan Jadilah Kehendak Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kami Pada hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Amin Adik-adik Ibadah Kita Sudah Selesai Kami Mengucapkan Terima Kasih Buat Adik-adik Yang Sudah Mengikuti Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Pada Hari Ini Sampai Jumpa Adik-adik Dadah Sampai